Intro Ini saya cerita sedikit Sebenarnya mulai kecil karena Bapak saya, Mbak-Mbak saya itu Terkenal wali Jadi cita-cita saya itu yang ingin jadi wali Karena wali itu orang yang dekat Allah Disbahak kemana-mana sarungan Gaya nyantri gitu Tapi di Youtube-nya selalu yang nonton ratusan ribu Sampai jutaan gitu Pokoknya bintang Youtube Kalau Ustadznya Youtube tulis Mbak Rame gitu Gimana si Gus Baha melihat dakwah sekarang Lewat cara Youtube Lewat cara-cara seperti sekarang ini siap dan siap Ini kan cara dakwah yang berbeda yang kita maksudkan Supaya lebih dekat, lebih nyampe Ke masyarakat Ini saya menjawab tapi tidak harus jadi model Karena tradisi kita Apalagi Pak Kures Maksudnya ada kaedah Jadi antara orang alim Tidak perlu saling ikut Ini saya cerita sedikit Sebenarnya mulai kecil Karena bapak saya, mbak-mbak saya itu Terkenal wali Jadi cita-cita saya itu yang ingin jadi wali Karena wali itu orang yang dekat Allah Di antara kedekatan mereka kepada Allah Di antaranya adalah Cara melihat Allah itu begitu jelas Misalnya ketika Nabi Ibrahim Disuruh Allah Supaya menyampaikan kewajiban haji Saya bisa apa, suara saya terbatas ya Allah Terus kata Allah Sudah sampaikan saja, nanti saya yang menyampaikan Kata Allah Orang seluruh dunia dengar yang ditakdir haji bisa haji Karena ketika saya melihat Kenabian itu harus dimaklumatkan Dan dalam hadis kudsi Allah menghentikan Jadi kata Allah Saya ini sebetulnya tidak butuh makhluk Cuma harus seorang kenal saya Saya yang menciptakan Maksudnya mereka tidak kenal saya Maka saya menciptakan makhluk untuk kenal saya Jadi komitmen hati saya itu Hanya ingin mengenalkan Ajaran Allah ini indah Ajaran Allah ini solusi Saya tidak pernah kepikiran Kalau itu jadi viral Atau jadi terkenal Sampai sekarang pun saya tidak tahu Kalau itu terkenal Saya tidak punya WA Juga tidak Tidak mau dengar Tidak punya WA Tidak punya sampai sekarang Tidak punya Kayaknya lewat adik Akhirnya ketika Dengar-dengar katanya Saya terkenal Banyak yang ngaji Terus ingat cerita Nabi Ibrahim Tadi Pak Guras Bahwa Allah yang menyampaikan itu Sehingga tidak perlu jadi beban saya Harus parlente Atau harus gaya Harus apalah Ya saya tetap biasa Seperti ini Karena ini pakaian yang saya kenal Saya merasa nyaman Syukur-syukur ini Mewakili Bilisani Komi Karena saya orang Indonesia Ngesa lagi Jadi sudah lengkap Saya yang jelas Itulah kira-kira Jadi Keinginan saya menerangkan Hukumnya Allah itu Tidak saya ingin dikenal Tapi supaya hukum Allah itu Dikenali Dibahami Contoh yang paling mudah Banyak Banyak lah Dosen-dosen cekja Ngaji saya Termasuk UGM Kemarin UGM juga ngaji saya Sebelum narasi Itu saya Mungkin baru kanya Baca banyak Mungkin Pak Qures lebih tahu Saya baca banyak Saya menghidupkan Ilmu-ilmu Al-Quran Yang mungkin orang lain Sudah menganggap itu Tidak penting Itu tadi Bahwa kebenaran itu Dimulai dari Diperkenalkan Jadi orang tahu Kalau itu bidan Karena ada tulisan Ini bidan Ini dokter gigi Ini toko apa ya Underdale Toko TV Kenapa kita tidak Memperkenalkan Allah Padahal Allah ini Itu yang paling penting Makanya memang Makanya banyak ulama Mengertikan Illa liya'budun Illa liya'rifunis Mereka kenal kami Kenal Allah Sehingga saya nyaman saja Ketika terkenal Apa tidak terkenal Ketika saya sudah Memaklumatkan ilmunya Allah Sudah menghilangkan Dosa kitmanul ilmi Ya sudah Saya nyaman Sehingga saya Dengan tata kutip Tidak mau lagi Dengar apa Orang nerima Apa enggak Cocok apa enggak Karena Terus jadi lucu saja Kalau di dunia Wali ke dekti makhluk Karena tadi cita-cita Saya ingin jadi wali Entah sudah kesampaian Jadi terbiasa Enggak boleh Di dekti makhluk Kalau Allah merintahkan Rangkan Rangkan saja Enggak usah Terus iksa Reaksi publik Tapi keinginan itu Berarti dari kecil Karena memang Dia di Iya karena tradisinya Seperti itu Tradisinya kan Kalau ngaji Mungkin Pak Kures lebih tahu Kitmanul ilmi itu dosa Menyembunyikan ilmi itu dosa Kalau ada ilmi Harus diajarkan Sehingga ketika Saya mondok di sarang Sudah banyak Satu kelas saya Yang kalau ketemu saya Itu cium tangan Tak tanya kenapa Karena saya ngaji jenengan Karena perasaannya Santri gitu Kalau Iya selalu Tapi sebetulnya Berangkatnya Dari kewajiban Ketika Kya Hamid Pasuruan Terkenal lali Pak Kures tahu banyak Kya Hamid Pasuruan Itu kan sepupu Itu ketika beliau terkenal Banyak yang soan Banyak yang menghormati Beliau itu Menangis Ketika ditanya sama Bapak Kenapa engkau menangis Saya ini soleh Itu untuk diri saya sendiri Diri saya Sering jamaah Sering melakukan kebaikan Untuk diri saya sendiri Tapi kenapa mereka Menghormati saya Jangan-jangan ini Mendikti saya Untuk sudah dari Ingat Allah betul Sekarang harus ingat Makhluk Tapi kembali lagi Mereka umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang harus dibina Yang harus didekatin Sehingga mereka Nyaman lagi Atas perintah Allah Ya kira-kira gitu lah Setidaknya Pas saya baik Pas Bikol bin salim Itu cara berpikir saya Seperti itu Tapi ya saya manusia Mungkin kadang-kadang Kebawa euforia Atau tertekan Atau nervous Tapi itu bawaan manusia Kalau secara ilmu Saya seperti itu Nggak lebih Nggak kurang Ya saya kira Ada dua Nanti ingin komentari Yang pertama Jangan Beranggapan Bahwa Wali Kita bisa dengar ya Wali Itu Syaratnya harus ada Kekeramatannya Kekeramatan itu Artinya Ilm Ya kan Waktu Adam Diciptakan Itu Ini Diberi ilmu Malaikat sujud Sujud Karena dia punya ilmu Karena itu Kata Imam Ghazali Kalau bukan orang alim Itu Yang dinamai Wali Saya tidak tahu lagi Siapa wali Sekarang banyak orang Hubung-hubungkan Ada keramatnya Itu ada Tapi Bukan itu syaratnya Syaratnya itu Ilmu Diamalkan Dan tadi yang kedua Tugasmu Hanya menyampaikan Penyampaian Yang menjadikan Orang simpati Yang menjadikan Orang hormat Yang Menggambarkan Sifat-sifat Tuhan Sifat Al-Jamal Sifat keindahannya Sifat kebaikannya Jangan tonjolkan Sifat-sifat Tuhan Yang Apa namanya Yang keras Jangan sifat Al-Jamal Sifatul kamal Wasifatul Cambal Ini yang sebenarnya Yang dipraktekan Pak Gus Bahak Jadi tidak peduli Orang Tidak khawatir Dicela orang Dan tidak peduli Dipuji orang Kalau dipuji Alhamdulillah Kalau dicela Alhamdulillah Itulah resiko Dari mana Dai Kembali Ya kan Begini ya Dan itu semua Itu Kalau orang mau meniru Caranya seperti apa ya Gus Abi Karena kan Banyak kemudian ya Bahwa kemudian dipuji Banyak orang yang kemudian Ingin anak-anaknya Wah bisa seperti Abi Bisa seperti Gus Bahak Tetap tawadu Berilmu Tapi tidak menonjolkan Keilmuan Menyampaikan sesuatu Dengan indah Tidak keras Begitu Itu sesuatu yang memang Karena didikan orang tuakah Atau itu sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri juga Karena bagaimana menirunya Mau gue Minimal supaya ini pengonakan-pengonakan Anak-anak Cucu-cucunya Abi Pengalaman kami kan begini Itu pertama dari rumah Di pesantren Pesantren menudik Pesantren Api selalu bilang Saya selalu bilang Saya belasan tahun di Cairo Saya hanya Sekitar dua tahun Di pesantren Tapi yang pertama Hubungan saya dengan guru saya Itu sampai sekarang masih ada Perlu dikasih tahu gurunya siapa Habib Abdul Qadir Habib Abdul Qadir Itu kalau Abi ada Sesuatu yang ini Abi mimpi dia Jadi ada hubungan Kenapa itu? Karena dia ikhlas Keistimewaan pesantren itu Guru-gurunya ikhlas Kalau kita di ini Barangkali pertimbangannya Kuong atau Kam Iya kan? Jadi Dan di rumah Itu-itu Dan pendidikan Keikhlasan mengajak Keikhlasan ikut Hormat Apa yang Abi ingat di pesantren Dua tahun Abi di pesantren Tapi mengingatnya Bahkan lebih dari belasan tahun Abi di Cairo Yang paling Abi rasakan itu Keikhlasannya Menegur Tanpa marah Mengajar Tanpa pamrih Ya itu Itu yang paling Yang paling Jelas itu Apa Gus? Keistimewaan pesantren Santri Orang yang nyantri itu Keikhlasan tadi Dan apa yang berbeda Yang betul-betul digembleng Santri-santri kita Apa ya? Jadi Ada Rasa yang masih Original Jadi cerita-cerita wali Itu unik-unik Mbak Najwa Jadi misalnya ada Seorang wali Makan Makan satu piring Terus beliau Kenyang Melihat istrinya Makan satu piring Ya kenyang Terus beliau bilang Wah kalau untuk kenyang Untuk bertahan hidup Hanya satu piring Kenapa saya harus korupsi Kenapa saya harus Raku sih Terus ketika dia tidur Meskipun punya kamar lima Ya tidur di satu kamar Ketika punya Beras satu pintal Ya makan satu piring Kenapa saya harus punya Berlebih kamar Saat tidur ya di satu kamar Cukup Jadi melihat kehidupan yang normal Menjadi hal yang luar Bias Bapak itu kalau ngajarin saya Misalnya ada orang di pasar itu Nerima transaksi 5 ribu 10 ribu Sudah bilang Alhamdulillah Terus saya ini malu Saya sering punya uang jutaan Tidak mesti bisa bilang Alhamdulillah Ini orang awam Orang kebanyakan Semudah itu syukur Jadi sebetulnya Didihan kita ini Nganggep Yang pokok itu ya pokok Yang sekunder-sekunder Sehingga dari tradisi pokok ini Apa saja kayak berlebih Saya sampai sekarang Sering bilang ke istri saya Ke anak-anak Andikan saya punya uang Hanya satu juta Sudah kaya raya Karena bayangkan Hidup hanya sehari-sehari Ke anak-anak Katamu tuh hutan Kamu bisa saja mati besok Jadi Ya sudah gitu Itu tradisi keluarga kita Tradisi Sehingga hidup itu nyaman saja Ya jadi Tidak Karena Melihat hidup itu Ya sederhana Jadi misalnya Saya ketemu Pak Gores Ya ini ketemu orang sepo Sewan orang alim Tidak muluk-muluk Terus Efek dari itu Misalnya terkenal Dia itu Tidak ngefek Karena Ya hukumnya Allah Dengan saya Ketika berhadapan orang sepo Ya harus takzim Harus hurman Sudah tidak lebih dari itu Sehingga nyaman Karena tidak kebawa Angen-angen itu Terus banyak akses Banyak koneksi Ripet Bisa Wajulihimul amal Bisa Dilenakan oleh banyak Angen-angen Yang seperti Abi bilang Tapi yang bersyukur itu Ketika menerima sesuatu Dirasa banyak Tapi ketika memberi sesuatu Selalu merasa Itu sedikit Nah masih ingat Itu arti syukur Jadi Masyur itu Sedikit tapi cukup Lebih baik Banyak Tapi Jadi kan kita lupa diri Karena memang sebenarnya Kebutuhan kita Tidak Tidak banyak Kebutuhan kita Tidak banyak Itu ada orang Pernah Merasa Sedih Kehilangan Jabatan Dia dipanggil Coba lihat banyaknya orang Tidak punya jabatan Masih ketawa Ketawa Ya betul Ya kan Coba lihat banyaknya orang yang miskin Masih hidup bahagia Penyebabnya kamu sedih Itu dirimu Coba lihat Setelah beberapa lama Kamu kembali normal Jadi Kita Itu Itu sebenarnya Nah hal-hal yang begini Yang diajar di pesan Boleh jadi Itu tidak diajar di universitas Itu sebabnya Kalau dalam Agama Akal Harus diasah Tapi hati Juga harus diasah Letakkan sedikit rasa Di akalmu Supaya dia lurus Letakkan juga sedikit akal Di perasaanmu Supaya dia Di pesan tren itu Saya tidak tahu sekarang Ya tol Tapi yang saya alami begitu Jadi dididik dengan akal Terus Hati diasah Ada wirin Ada ini Itu kan untuk mengasah hati Amalan-amalan yang dilakukan Kita ini manusia Jiwa dan raga Akal dan rasa Harus menyatu semuanya Jangan Jangan salah satu dominan Kalau lagi jatuh cinta tuh Biasanya Karena banyak Jatuh cinta yang dominan Biasanya rasa Akal Enggak apa-apa itu ya Enggak apa-apa Tapi Akal itu Rasa itu Bisa mengalahkan akal Buktinya Orang yang cinta Biasa Hilang akalnya Dikalahkan oleh rasanya Tetapi akal itu Akal Tidak bisa menciptakan iman Tidak bisa menciptakan cinta Akal Nah jadi kita gabung Akal dan rasa Iya kan Akal tidak bisa menciptakan cinta Gak bisa ya Iya Nah ceria itu Di kitab Iyya Diterangkan Kutbuddin Al-istilzat Bilmubahat itu Kutbuddin Nanti pada akhirnya Menikmati hal yang dibolehkan Allah itu Punjiri agama Pokok beragama Iya Karena kita ini sudah capek Jadi kalau saya misalnya Sampai sekarang Saya tiap pagi Masih sering jalan-jalan Sama putri saya Yang SD kelas 1 Karena Saya bilang ke istri saya Kayak apa Celakanya kita Kalau bahagia nunggu Nyuan sewa maksiat dulu Harus melakukan hal yang Allah menyediakan Sekian kesenangan Dari hal-hal yang dibolehkan Misalnya mencintai anak Cucu Mencintai teman Dan itu Guru-guru kita Ngajari itu Sehingga rata-rata Kaya itu Suka gujan Suka santai Supaya Tadi Supaya mencukupkan diri Tidak perlu senang Dengan hal-hal yang Dilarang oleh Karena itu Di kalangan-kalangan Orang-orang Tosawuf Orang-orang Fiki Yang menanyi Itu Hancuran Karena itu Menyenangkan Habib Soleh Tanggul Itu Karena Lagunya Menggugah hati Kalimat-kalimatnya Mencerahkan Yang tidak boleh Itu kalau nyanyiannya Lenggak-lenggak yang tidak benar Liriknya salah Itu yang tidak boleh Tapi kalau liriknya bagus Hati itu Menjadi Senang Kalau mata melihat yang indah Telinga mendengar yang indah Dan Itu Melahirkan Dorongan untuk bergeraknya Fisik Kalau dengar ragu dandut Bagaimana? Minimal jempol goyang Paling tidak tangannya Pengaruh Nyanyian suara Itu sebabnya Dilarang bersuara keras Jangan teriak-teriak Jangan teriak-teriak Kita diajar itu Di pesantren Bicara depan guru Jangan suaranya Keras Itu yang diajarkan kita Dan itulah kemudian Yang mempengaruhi Itu yang mempengaruhi Itu yang mempengaruhi Apalagi Kalau Ustadznya Kiayinya ikhlas Itu saja Saya Kunci saya disana Ikhlas Ikhlas Terima kasih